Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 32 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Jumat 26 Februari 2021 di ruang sidang panel 3. Khairul Fahmi selaku ahli yang dihadirkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Wondama nomor urut 1 Elisa Auri dan Ferry Mikael D. Auparai menjelaskan bahwa terkait pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara hal ini telah diatur penanganannya di dalam pasal 112 ayat 2 huruf D dan E Undang-Undang Pilkada di mana pemungutan suara di TPS harus diulang jika dari hasil pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan. Pada kesempatan yang sama pemohon juga menghadirkan tiga saksi salah satunya Robert yang merupakan saksi mandat rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam kesaksiannya bahwa terdapat laporan yang belum diselesaikan oleh Bawaslu mengenai pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali dengan menggunakan nama yang sama di dua TPS berbeda. Sementara itu KPU Kabupaten Teluk Wondama menghadirkan tiga saksi dan pihak terkait pasangan calon nomor urut empat Hendrik Sake Mambor dan Andarias Kayu Katui menghadirkan satu ahli dan tiga saksi. Sedangkan Bawaslu memberikan keterangan tambahan atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Pada sedang pendahuluan, pemohon mengatakan terdapat masalah di beberapa TPS di Distrik Wasior TPS 05 Desa Wasior 2, TPS 05 Desa Maniwa, dan TPS 09 Desa Wasior 1. Pemohon sudah melaporkan hal ini pada Bawaslu tapi tidak ada tindak lanjut hingga dilaporkan lagi namun laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu. Wayu Caksono, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!